Pondok Bambu Jakarta Masjid Darul Ilmi Sejak pagi hari, ratusan warga yang menjadi korban kebakaran telah berada di Masjid Darul Ilmi Di antara warga yang mengungsi, terdapat 3 ibu hamil serta puluhan pelajar Meski bantuan makanan dan minuman juga mulai diberikan Namun korban kebakaran masih membutuhkan bantuan lain seperti pakaian dan juga obat-obatan Tadi makan, terus baju gitu doang Yang perlu sih sebenarnya baju ya karena ada anak kecil Terus ya ibu-ibunya lah gitu makanan, minum Ya bukan sok lagi saya lemes makanya saya bisa terluka ini gara-gara gak bisa sadar Peristiwa kebakaran terjadi di bedeng pengepul sampah di Pondok Bambu Jakarta Api menghanguskan rumah yang sebagian besar bermaterial kayu 12 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api Petugas sempat kesulitan karena di lokasi banyak terdapat barang-barang yang mudah terbakar Kebakaran diduga terjadi karena korsleting arus listrik Terima kasih